Bahwa tersangkaan ini, itu latah dia menyebarkan. Kemudian, selang beberapa saat, kami juga mengamankan lagi satu rekan wanitanya yang juga memposting hal yang sama. Sehingga kepada warganet semuanya perlu saya sampaikan, ketika memposting sesuatu hal yang tidak benar, ataupun itu sifatnya hoax, tanpa klarifikasi dan sebagainya, itu adalah perbuatan pidana. Karena meresahkan bagi semua masyarakat. Sehingga pada saat ini, saya menghimbau sekali lagi, mari cerdas, bijak, dan bermartabat menggunakan media sosial.